Intro Satreskrim Polresas Han berhasil meringkus ES dan RS dua tersangka sindikat kasus penipuan jaringan nasional. Selain ES dan RS, petugas kepolisian juga masih memburu dua tersangka lainnya. Kedua tersangka ini berhasil diringkus petugas kepolisian saat sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Selain berhasil meringkus kedua tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pecahan mata uang Brazil dan Korea Selatan serta lima unit telepon genggam. Modus para tersangka dalam menjalankan aksinya adalah dengan mengiming-imingi korban akan mendapatkan untung yang menggiurkan dengan cara korban menyerahkan uang rupiah miliknya untuk ditukarkan dengan mata uang luar negeri. Akibat dari perbuatan para tersangka, korban kemudian mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya warga asahan, tersangka juga beraksi di beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Dua di Medan, ini di Pematang Siantar dan di Kasahan, yang lainnya ada di Surabaya, di Banjarmasin, di Pekanbaru, di Balikpapan dan di Solo. Ini yang terakhir yang ditangkap, berapa kerugian yang diberitakan korban? Dari korban yang ada di asahan ini 240 juta, apabila dalam bentuk diuangkan. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Rasyid Ridho, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih sudah menonton!